Intro Oke guys balik lagi sama bareng bambu kuip Kali ini seperti biasa gue akan bahas anime lagi Jika ada yang belum tau nama animenya Jadi nama animenya itu adalah Kageno Jitsurosuka Ni Narutikute Kita singkat aja anime Ties aja oke Nah jika sudah siap Kita akan langsung aja untuk bahasnya Ingat ya guys ini bukan sisi rekomendasi Gue hanya ingin membahas anime saja Karena gue seneng sama nih anime Gue terakhir nonton di episode 8nya ya Yang 9nya belum liris Mungkin ntar kali Jadi gue akan memberi pengalaman dan kesan gue saat nonton animenya Larinya kayak review ya Oke jadi tanpa berbahasa basi dan banyak cincong Kita akan langsung aja untuk membahasnya Cus Anime ini jujur seru banget Wajar aja rentingnya udah mau sampe ke 8 gitu Tapi gue bukan tipe orang yang liat renting ya Tanpa terkecuali sih Jadi biar kalian paham jalan ceritanya Gue singkat aja dan gak bertele-tele MCnya ini adalah seorang laki-laki Yang dari kecil ingin menjadi pahlawan Wajarnya jika masih kecil menjadi pahlawan itu Hanya keinginan sesaat Dan besarnya nanti akan hilang keinginan itu Tapi beda dengan MC kita yang satu ini Dia berkeinginan menjadi pahlawan Rasanya itu masih ada Sampai dia udah SMA nih Maka dari itu dia berlatih-berlatih Dengan cukup keras Dia juga tau batasan manusia itu sampe mana Walaupun dia bisa mengalahkan 10 orang tentara Belum tentu dia bisa menahan peluru Nuklir dan lain-lain Karena manusia itu kan punya batasan Maka dari itu dia kepikiran terus Bagaimana mau jadi pahlawan Kalau punya batas gini Jadi guys Dia kira dengan berlatih terus Dia bisa mempunyai kekuatan super kali Cukup tidak manuk akal sih ini ya guys Oke sebenernya kalau kita bahas alo ceritanya Cukup panjang ya Karena sebelum dia mati dan berkinternasi Ada banyak kejadian yang dia alami gitu Kalau mau nonton silahkan ya Judulnya tadi pas gue opening Kepanjangan gue susah nyebutnya Dan animenya masih gantung di episode 8 Katanya totalnya 20 episode ya guys Nah MC ini matinya cukup PA juga Yaitu dicium truk dan langsung seketika hancur dan meninggal Padahal enak ya Beda bang Kan itu truk Oh iya Lagian pas mau mati Dia kan lagi latihan tuh malem-malem Gue udah liat di episode beberapa tuh lupa Nah Dia saat latihan itu seperti kerasukan Malah banting kepala ke batu sampai sengklek Karena dia mengeluh Padahal latihan udah bertahun-tahun Tapi kenapa sih gue masih belum punya kekuatan Mana cukup nih buat menjadi superman Nah lanjut Saat mati Dia pun berengkernas si Desekai Dan dia terakhir dari keluarga kaya raya Dan punya aliran sihir pedang Nah Hoki sekali ya Tapi sayang Ibunya cantik Bapaknya botak Dia sebenarnya pas awal tuh Bingung ini dimana Oh ternyata gue rengkernas Itu BTW guys Tujuan MC ini kan adalah menjadi pahlawan di barik layar Jadi Desekai ini Dia bisa mewujudkannya Karena dia saat Desekai Sudah punya kekuatan overpower yang beda dari yang lain Jadi walaupun musuhnya sekuat apapun Tinggal satu gerakan pada kau semua Tapi MC kita ini Berusaha menjemunyikan kekuatannya itu Karena tujuan dan impian dia di dunia Bisa terwujud Desekai Yaitu menjadi pahlawan di barik layar Gak boleh ada yang tau gitu Kalo dia yang Apa yang membela kebenaran gitu Taunya gue ini lemah Gue ini NPC aja gitu Gimana? Mantep gak? Makin menarik ya guys Nah MC kita juga punya kakak ya Kakak perempuan yang cukup jago juga Menggunakan ilmu pedang sihir Cantik juga Dan apa yang kalian pikirkan Tidak akan terjadi oke Nah dari situ Kehidupan dan perjalanan MC kita ini dimulai Pokoknya seru deh Mantep seru lah pokoknya Selain itu yang gue suka dari anime ini Yaitu adalah Ada genre komedi dan romantisnya Dua genre ini yang membuat gue betah nontonnya Di ceritanya tidak ada loli ya Jadi ceritanya gue nilai semakin kesini Semakin kompleks ya guys Jalan ceritanya juga semakin kesini Semakin buat gue penasaran Anime ini masih baru Dan bertotal 20 episode Dan karena studio Nexus yang buat Gue jadi percaya Anime ini plotnya pasti bagus Setelah ini gue gak bahas animenya lagi ya guys ya Tapi kalo kalian suruh gue bahas Gue bakal lanjutin Nah gue bahas Jadi gue masih nonton juga animenya Karena seru Dan masih ada banyak anime juga Yang pengen gue tonton ya Tapi tenang aja Anime yang gue bahas Bukan itu-itu aja Jadi buat kalian yang pengen request Gue bahas anime apa Komen aja di bawah ya Gue tunggu Itu aja sih Mungkin gue akhir aja ya guys ya Karena mau apa lagi yang gue bahas Kalo gue lanjutin bahasnya Nanti makin kesini-kesini Bisa 1 jam kali nanti Oke mungkin segitu aja Jangan lupa untuk selalu support ya guys ya Boleh like-nya juga Dan jangan lupa juga Untuk komen sebanyak-banyaknya ya Kasih Rokes apalagi nih Untuk pembahasan anime Apalagi yang seru dan ter-favorit Serta ter-rekomendasi yang ada di dunia ini Jadi jangan lupa ngopi Semoga enjoy this video Semoga suka dan terhibur Sekian Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax